Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel dayuh kali ini saya akan bikin tutorial tutorialnya kalian bisa tebak ini buat apa nah saya akan bikin topi pet bolong golep ya nanti kita akan saksikan cara membuatnya gimana dan ini bahannya yang saya pegang adalah pet fiber buat buat petnya ya kalau bahasa saya sintong namanya atau songkong nah ini seperti ini ini yang pertama yang kedua kainnya nah kainnya dipola harus berbentuk seperti ini ini buat bungkusnya nanti ya seperti ini nah yang ketiga ini dia yang ketiga ini nah ini buat badannya nantinya dua lembar oke nah ini bagian atas dan yang ini bagian bawah nanti nempel di petnya ya bagaimana cara menjahitnya kasihkan terus ya dan yang ini kain keras buat penegak ya biar nggak lembek nanti oke saksikan terus jangan kemana-mana tetap di channel dayuh Oke pertama nah kita akan jahit dulu untuk bungkus petnya ya seperti ini ya kalau belinya setelah ini kita akan masukkan petnya nah caranya seperti ini nah begini ya cara masukin petnya 1 1 gitu aja tambahin petnya masuknya lalu kita jahit kita rata workshops dan lalu dijahit seperti ini nah seperti ini nah dijahit seperti ini nah seperti ini ya setelah ini harusnya dijahit ya ini ya berhubung mesinnya bukan buat yang tebal jadi gak bisa dijahit ya gunting aja ini ya dan sisahkan buat nanti jahitan untuk menempel nah ini sudah jadi dan kita bikin lagi badannya ya kita simpan dulu ini cara menjahit badannya kita lipat dulu ujungnya ya seperti ini kita sapuin ya tiga topot lembar dengan pen keras ya nah seperti ini nah dilipat ujung ininya dan ini ya seperti ini lalu dijahit lalu dibalik seperti ini ya seperti ini ya sama ya ujung-ujung ya lalu dibalik seperti ini setelah ini lalu disetik nah disetik seperti ini oke jangan lupa subscribe ya kalau suka kalian like share dan komen dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel dayo dan ikuti terus channelnya dan ikuti juga tutorial-tutorial yang lain seperti ini nah seperti ini lalu ini nya di jahit lagi ya biar tidak tidak hece tidak sulit nah seperti ini ya nanti kita akan tempel pepetnya bagaimana caranya saksikan terus oke caranya cara nempelannya seperti ini ya ini kan ada nandanya nih nah lalu dikasih tanda dulu ya nah ini juga tengah-tengahnya seperti ini ya nah lalu kita tempel ke sini cara nempelnya seperti ini ya ini kan tengahnya kita akan biar tidak berat sebelah ukur dulu ya dimana posisi yang lepas nah seperti ini ya tagu dijahit nah seperti ini kawan-kawan kawan-kawan ini ini adalah topi pet cooler ini belum selesai ya nah kita akan basah ini tarik belakang dan ini ya nah ini buat daleman ini ya nah seperti ini bentar ya nah ini dia sudah setelah jadi ini ini buat daleman disini ya tapi saya akan pasang lagi ini karet belakangnya oke saksikan terus nah ini buat daleman ya seperti ini ini bagaimana cara menempelnya nah kita salah-salah belajar ya saya juga lupa lupa seperti ini ya cara menempelnya dilipat ini ya dilipat seperti ini nah ini satu lagi dilipat ya nah lalu di di tempelin ini disini ya nah harus kejahit ya bawahnya sehingga nanti meleng apa itu meleng itu tidak kejahit jangan bolong ya nah seperti ini ini harus di tarik kesini ya biarlah kejahit kejahit maksud saya teip 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 yuk teip 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 terus teip 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 tep nah seperti ini nanti saya akan buat belakangnya kurang lebih 20 cm lalu ini karet elastisnya di bungkus nah seperti ini ya nah biar bersih nah seperti ini lalu karet elastisnya di tarik dan ini nya dilipat kain nya dilipat dan ini dilipat seperti ini nah oke seperti ini ya lalu kita tempel seperti ini ya nah seperti ini tempel disini lalu dijahit nah seperti ini nah seperti ini ya sobat jangan lupa subscribe dan dan menonton video berikutnya yang akan menyajikan tutorial tutorial yang lain nah seperti ini ya ya jangan kelihatan ya 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 seperti ini karena saya memakai benang yang ada jadi seadanya aja ya benangnya warna hitam kalau ada warnanya yang sama sama kainnya nah seperti ini nah seperti ini nah seperti ini ya kawan nah ini dalamnya ya nah seperti ini nah ini dia sobat hasilnya dok pipet golep buatan saya dan semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe di channel daya kalau kalian suka bisa like share dan komen dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya dan tunggu video tutorial yang lainnya oke selamat mencoba dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh